Pantai Balangan Pantai Balangan Ada baiknya foto tersebut diambil sekitar pukul 5 sore hingga 6 sore Mari kita simak pendapat wisatawan mengenai Pantai Balangan ini Halo Kak Jordan, boleh nggak diceritain tentang Pantai Balangan ini? Boleh Jadi Pantai Balangan ini dulunya masih sepi pengunjung Nah masih belum ada orang yang datang ke sini Biasanya cuma turis-turis hotel aja yang datang Ataupun warga lokal sini Tapi dengan seiring berjalanan waktu Karena indahnya pemandangan disajikan oleh Pantai Balangan Maka semakin ramailah Pantai ini Wah saya juga mikir begitu ya Kak Pemandangan di Pantai Balangan ini sangat bagus sekali buat healing gitu Jadi menurut Kakak nih Dimana sih spotlight yang bagus di Pantai Balangan ini? Kalau ngomongin spotlight di Pantai Balangan Kalau biasanya orang-orang ambil foto itu Biasanya di pasir putih di bawah Ataupun di tebing di atas ini Karena bisa dilihat juga kalau dari tebing Itu bisa terlihat bandara meskipun kecil Nah terus juga bisa terlihat sunset di jam-jam terut Wah emang udah paket lengkap banget ya Kak Buat jalan-jalan ke Pantai Balangan ini Lalu kalau boleh tahu nih Kak Fasilitas yang ada di Pantai Balangan ini itu apa aja sih Kak? Kalau fasilitas yang disajikan oleh Pantai Balangan Sudah cukup lengkap ya Misalnya ada hotel di depan Parkiran yang juga luas Dan juga ada beberapa tempat makan di depan Nah harganya juga terjangkau Ya untuk tarif masuk itu Biasanya untuk kendaraan bermotor itu Rp5.000 Kalau kendaraan mobil itu Rp10.000 Wah harganya ramah di kantong banget ya Kak Dengan harga segitu kita udah dapat Pemandangan yang sangat luar biasa di Pantai Balangan ini Oh iya kan kita ketahui ya Kak Di Indonesia ini telah hadir virus corona Yang dimana membuat Indonesia lockdown Dan kita tidak bisa keluar rumah Jadi apa sih dampak yang terjadi Di Pantai Balangan ini ketika ada virus corona? Pas setelah datangnya corona Itu langsung sepi Seiring berjalannya waktu Kan corona sudah mulai membaik Orang sudah mendapatkan imun Jadi makin bisa lah orang datang-datang kemari lagi Wah saya juga bersyukur banget ya Kak Karena dengan ini Pariwisata di Bali itu mulai dibuka kembali Lalu ada gak sih harapan Kakak Buat pariwisata ke depannya? Ya saya berharap Semoga Bali ini semakin cepat pulih ya Karena pendapatan utama kami kan Dari pariwisata Nah jadi kalau misalnya Tidak ada pariwisata yang dibuka Nah kami juga bingung kami harus ngapain Jadi semoga ke depannya Virus corona di Bali ini sudah mulai menghilang Wah saya juga berharap ya Kak Semoga pariwisata di Bali ini Semakin membaik ke depannya Dan tak lupa Semoga para pengunjung tetap Mematuhi protokol kesehatan Guna menghindari adanya virus corona Dan terima kasih juga Buat Kak Jordan Sudah meluangkan waktu Untuk bercerita tentang Pantai Balangan ini Ya terima kasih kembali Nah itu dia pemirsa pendapat dari salah satu wisatawan Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk mengunjungi pantai ini? Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!